Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali izinkan saya atas nama Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan perasaan sangat berbahagia, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala beserta segenap Menteri dan Pejabat Pemerintah, kepada Wakil Pimpinan MPR, Wakil Gubernur DI, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyah, wilayah dan daerah, kemudian jajaran Pimpinan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Lembaga Layanan Dikti, wilayah 5 Prof. Dr. Didi Ahyari, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, yang kami hormati. Saya juga mengucapkan selamat pada Bapak Prof. Dr. Haji Heidan Nasir beserta Ibu Nurjanah dan keluarga atas capaian Guru Besar ini. Jabatan Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi akademik. Saya dalam event ini mengingatkan kembali, khususnya pada saya, pesan Kiai Heja Medahlan. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Dari pesan ini kita akan bisa membedakan dua jenis Guru Besar. Jadi ada Guru Besar yang gagal paham pesan Kiai Heja Medahlan, dan ada Guru Besar yang paham dan mengaplikasikan pesan Kiai Heja Medahlan. Jadi tipologi yang pertama, itu adalah Guru Besar yang lebih cinta insentif daripada cita-cita mulia sebagai seorang pendidik. Sedangkan Guru Besar yang kedua, ini adalah Guru Besar yang menebarkan cinta tanpa syarat, Guru Besar yang menebarkan rahmat bagi semesta, Guru Besar yang setiap kali memasuki ruang kelas, maka dalam pikiran dan perasaannya adalah getaran dan sensasi untuk membangun generasi muda masa depan. Setiap kali mereka melihat pena, rasanya adrenalinnya bergetar, begitu kuat seakan tidak sabar lagi untuk berbagi ilmu pengetahuan bagi bangsa. Saat mereka melakukan penelitian dan menulis publikasi bereputasi, apapun indeksnya, maka Guru Besar dengan spirit Kiai Heja Medahlan bukan Guru Besar yang berpikir insentif, itu hanyalah konsekuensi. Tapi yang mereka pikirkan adalah keikhlasan membangun martabat mereka sebagai peneliti, membangun martabat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, membangun martabat bangsa dan diseminasi seluasnya bagi pengembangan keilmuan yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya pribadi, sebagai Guru Besar dan warga Muhammadiyah, maka seharusnya setiap kita menjadi pribadi yang greatness, pribadi yang berlimpah secara mental, sehingga setiap tarikan nafas kita, rasanya kita tidak mampu lagi menampung cintanya Allah SWT. Yang ada pada pikiran dan perasaan kita adalah menyebarkan pada kehidupan. Istiqomah untuk selalu blessing others, dan tetap menyalakan cahaya bagi kehidupan. Ingatlah sensasi matahari pagi yang begitu hangat, yang tetap memancarkan kehangatan tanpa pernah berpikir untuk mendapatkan cahaya itu kembali. Biarlah langit menjadi saksi menghantarkan intelektual Muhammadiyah membangun diri dan lingkungannya untuk kemaslahatan umat. Sekali lagi, selamat kepada Bapak Prof. Dr. Haji Haidar Nasir. Tetaplah sebagai embun yang menyapa kehidupan dengan penuh kesejukan. Betapa indahnya menjadi pribadi cinta tak bersyarat, ibarat malaikat tanpa sayap, yang menjadi rujukan dan solusi pengembangan keilmuan bagi umat, khususnya warga Muhammadiyah. Dan terakhir saya sampaikan pantun. Asisten dosen membaca sahjak, tampak senyum begitu ramah, bertambah ilmu, bertambah bijak, guru besar UMY, insya Allah membawa berkah. Minum kopi di pagi hari, kopi sehangat minuman serbat, baca artikel ki-satu dan ki-dua setiap hari, Prof. Haidar tetaplah menginspirasi umat. Bunga mawar harum dan indah, pergi sekolah baca bismillah, meskipun hidup berubah-ubah, hari ini dan seterusnya selalu Alhamdulillah. Bilahi Taufiq wa Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.